Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa dalam perkembangan pemeriksaan kasus kecelakaan maut di depan sekolah dasar di Bekasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi sudah berhasil mengungkap hasilnya. Informasi selengkapnya seputar ini akan disampaikan oleh Anggi Hasibuan. Anggi, silakan. Baik, terima kasih Reza. Kecelakaan di depan SD Negeri Kota Baru, dua dan tiga di Kota Bekasi sudah ada hasil resmi dari KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Dari kronologi dan juga dari video-video yang beredar, yang kita tahu adalah bahwa truk teller ini membawa beton dan juga menabrak kerumunan orang sampai tiang BTS di depan sekolah dasar ini juga rubuh dan menimpa pengendara lain. Itu kemarin seperti itu ya kondisinya. Dalam penyelidikannya, ini KNKT mematahkan beberapa dugaan. Kita akan melihat ilustrasinya di belakang kanan saya ini. Ini adalah ilustrasi ketika kejadian berlangsung ya, Pemirsa. Baik, jadi dari penyelidikan, KNKT ini mematahkan dugaan adanya remblong. Jadi hasil pemeriksaan kemarin, sistem rem ini tidak ada masalah. Tidak ada kerusakan sama sekali. Menurut KNKT, secara keseluruhan ini layak jalan. Kemudian temuan KNKT lainnya adalah si supir ini akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia bukan mengantuk, tapi bingung karena salah jalan. Ini poin-poin ini ya ya, Pemirsa yang ditemukan oleh KNKT. Nah, jadi menurut pemeriksaan, tingkat kewaspadaan si supir ini menurun. Jadi supir seharusnya masuk ke pintu tol Bekasi Barat, tapi malah melaju ke arah keranji. Jadi KNKT ini menyebut kondisi si supir sebagai loss of situation awareness. Dia lagi posisi cari tempat berputar. Seperti itu informasinya. Mau masuk ke gigi 3, ini malah masuk ke gigi 7. Salah mindain gigi dia akhirnya. Nah, sehingga si supir ini sulit mengerem, sementara muatan yang bisa Anda lihat tadi itu besar sekali. Gaya pengeremian tidak mampu mengakomodasi besarnya energi kinetik yang dihasilkan oleh muatan dengan memakai gigi 7 di jalan menurun. Nah, temuan yang terakhir adalah bahwa muatan yang dibawa truk trailer ini melebihi batas maksimal. Daya angkutnya adalah 35 ton, tapi yang dibawa adalah besi 55 ton. Jadi berdasarkan struk timbangan yang ditemukan, kendaraan ini keseluruhannya adalah beratnya di 70,56 ton dengan berat muatan 55 ton. Ini jauh melampaui kemampuan dari mesin itu sendiri. Jadi KNKT menyebut si sopir ini juga tidak paham soal hitung-hitungan jumlah muatan tadi. Jadi menurutnya dia cuma disuruh bawa mobil aja, begitu. Nah, itu adalah tadi data dari temuan KNKT ya, pemirsa ya. Kita bergeser ke update dari polisi bahwa kalau dari polisi, ini kapolres Metro Bekasi, kota, ini sudah menetapkan si sopir sebagai tersangka. Hal ini didasarkan alat bukti yang ada, Kombes Henki mengkonfirmasi bahwa si sopir ini dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancamannya adalah hukuman penjara paling lama 6 tahun. Begitu, pemirsa. Nah, berbicara soal kasus ini, atau kasus kecelakaan truk besar seperti ini, respon pengamat transportasi sekarang ini sedang ramai menjadi pembicaraan soal penetapan tersangka ini, pemirsa. Ada diskusi yang berkembang di masyarakat kita bahwa ketika terjadi kecelakaan, seharusnya kasusnya jangan berhenti ketika sopir jadi tersangka. Seharusnya sudah ada pertimbangan untuk meminta pertanggung jawaban dari pemilik atau juga pabrik misalnya. Karena selama ini pengemudi truk menanggung beban sistem logistik yang salah. Belum lagi kalau misalnya pemirsa kita masih berbicara soal masih suburnya pungli di sepanjang perjalanan aliran logistik. Apalagi kalau misalnya sopirnya tanpa ada kernet. Jadi si sopir ini menjapatkan beban luar biasa, waktu istirahatnya kurang, kemudian si sopir harus melakukan perawatan kendaraan. Hingga pengawasan dari, termasuk juga pengawasan dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Kan kita juga kadang-kadang nggak tahu ya pemirsa, tiba-tiba ada yang mau menyolong di belakang muatannya dan sebagainya. Ini bukan berarti dalam penjelasan ini kita membela si sopir. Tapi kita perlu memutus kasus kecelakaan seperti ini dari sistemnya. Sehingga perlu adanya evaluasi mulai dari si penyewa truk atau pengguna truk, kemudian juga termasuk pemilik dan juga sopir. Kasus seperti ini hanya menunggu waktu saja pemirsa sampai pengawasan lengah lagi dan kecelakaan terjadi lagi. Nah kasus di Bekasi ini masuk dalam kecelakaan truk obesitas atau berlebih muatan. Istilah yang dipakai sebenarnya adalah ODOL atau Over Dimension Overload. Yang terhitung dari angka kecelakaan ODOL ini meningkat terus pemirsa. 2020 ini gambarannya, pemirsa datanya ya. Jadi 2020 ini ada 30 kasus, kemudian di tahun 2021 menjadi 59 kasus. Dari segi kerugian juga kecelakaan ODOL ini menurut Karl Lantas, Polri. Jika dihitung dari metode gross roots-nya tahun 2020 mencapai 8,9 miliar. Dan di 2021 naik menjadi 22 miliar. Yang tidak bisa dinilai sebenarnya adalah nyawa manusia akibat kecelakaan ini. Yang seharusnya ini bisa dihindari dengan sistem yang lebih baik. Nah menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini langsung berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi dan juga BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Mereka intinya mau bagaimana caranya ini harus mulai dibatasi operasional truk pada jam sibuk di Bekasi. Ini solusi sementara Pemirsa, karena kondisi sekolah yang didirikan di pinggir jalan, jadi kemarin sempat ada pembicaraan ya loh, yang salah ini sebenarnya sekolahnya karena di pinggir jalan. Ada yang berbicara seperti itu. Tapi truk ini juga nggak bisa kita larang karena ini juga bagian dari ekonomi. Jadi dengan solusi sementara dijabar, dengan pembatasan jam operasional, ini dianggap bisa lebih adil kegiatan masyarakatnya dapat dan kegiatan ekonominya juga tetap berjalan. Jadi sekali lagi Pemirsa, kita sangat berharap jangan menunggu semua lengah lagi, kemudian menunggu perhatian masyarakat dan petugas bergeser ke kasus lainnya, kemudian kita terkaget lagi dengan kejadian serupa di masa mendatang, jangan sampai. Baik, saya kembalikan Prime Time News ke rekan saya, Reza. Silahkan Reza. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan atas laporan komprehensifnya.